Tim Jatan Ras Polda Metro Jaya, kami sore mengevakuasi PMA dan keluarganya dari kediamannya di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan untuk menghindari intimidasi dan penganiayaan susulan pasca video berdurasi sekitar 1 menit viral di media sosial. Selain mengevakuasi korban dan keluarganya, polisi juga mulai menyelidiki video tersebut. Sebelumnya korban bersama orang tuanya sempat dibawa ke pos RW dan diintrogasi. Korban diminta menandatangani surat permohonan maaf karena postingannya di media sosial dianggap menghina FPI dan Rizik Syihab. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh petugas dan polisi pun berjanji akan menindak tegas pelaku intimidasi dan penganiayaan terhadap remaja 15 tahun itu. Kita bukan melakukan penangkapan daripada putra, tetapi kita melakukan evakuasi untuk mengamankan agar tidak terjadi intimidasi dari pihak FPI. Dan langkah selanjutnya, selain kita evakuasi, kita akan melakukan tindakan tegas terhadap Ormas FPI yang melakukan tindakan terhadap warga. Jadi barang buka yang kita terima dari video dan sebagainya ada pemukulan dari Ormas FPI kepada pekan kita Mario.